Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Federal Jerman tiba di tempat acara. Kami ucapkan selamat datang di ruang teratai Istana Bogor kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan yang mulia Presiden Republik Federal Jerman Bapak Frank Walter Steinmayer. Yang kami hormati perwakilan delegasi Republik Federal Jerman dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, kita akan memulai joint press statement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman. Kami silakan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk memulai joint press statement. Yang mulia Presiden Steinmayer, merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Presiden Jerman Bapak Frank Walter Steinmayer, beserta seluruh delegasi Indonesia menjadi salah satu tujuan pertama tunjungan bilateral Presiden Jerman setelah kembali terpilih sebagai Presiden Jerman bulan Februari tahun ini. Tentu ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara, yang mana Jerman adalah Ketua G7 dan Indonesia adalah Presiden G20. Presiden Steinmayer juga bukan orang baru bagi saya, karena kita sudah pernah bertemu di Jakarta di tahun 2014 saat beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pertemuan bilateral tadi berlangsung sangat bersahabat dan produktif. Dan mengenai isu-isu bilateral, kita fokus berbicara mengenai kerjasama ekonomi. Pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama di industri 4.0, khususnya percepatan pengembangan SDM. Telah terdapat MOU antara Kementerian Perindustrian dengan Doje Mese AG dan dengan Infineon AG yang akan ditandatangani nanti sore. Selain itu, Indonesia akan menjadi partner country Hannover Mese pada tahun 2023 setelah juga berpartisipasi di pameran industri 4.0 di Hannover Mese tahun 2022 ini. Yang kedua, peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semi-konduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok jeep global. Dan untuk berinvestasi di kamasan-kamasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia. Yang ketiga, penguatan kerjasama perubahan iklim. Saya menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Pembangunan pusat mangrove dunia yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu. Kemudian, integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara senilai 150. Bukan pembentungan atau kontainment di Indo-Pasifik dalam spirit kerjasama multilateralisme dan perdamaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami silahkan kepada Yang Mulia Presiden Republik Federal Jerman, Bapak Frank Walter Steinmeier. Terima kasih. Terima kasih, lieber Herr Staatspräsident, lieber Joko Widodo. Danke für die Einladung nach Indonesien, den herzigen Empfang. Und ich kann bestätigen, es ist mir eine Freude, wieder in Jakarta zu sein. Indonesien und Deutschland verbindet viel. Unser gemeinsames Bekenntnis zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und zur internationalen regelbasierten Ordnung, die wir nicht nur erhalten, sondern die wir auch weiterentwickeln wollen. Wir wollen, dass man sich aufeinander verlassen kann.